Anak-anak yang berkasih, pada pagi hari ini, renungan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika Malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takta Daud, Bapak lelumurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub, sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab Malaikat itu kepadanya, Ruh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut Mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anak yang terkasih, Hari ini permenungan kita, Diawali dengan perikut kitab kejadian mengenai dampak dari dosa. Kitab ini menjelaskan bahwa pendosa bukan saja menjadi takut dan malu, tetapi juga harus mengalami kesesaraan, kematian, atau maut. Oleh sebab itu, Kehadiran dan ketaatan Bunda Maria adalah satu hal yang perlu kita pelajari dan juga yang perlu kita teladani. Bunda Maria, seorang perempuan yang sederhana, namun taat kepada Allah dan patuh kepada Allah. Maka, Dia dipilih oleh Allah menjadi Bunda dari Yesus Sang Juru Selamat. Ada beberapa hal yang dapat kita contoh dari Bunda Maria. Dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Bunda Maria meskipun mempunyai keraguan dalam dirinya, namun ia selalu menyerahkan semua apa yang dia rasakan pada kehendak Tuhan. Maka ketika keraguan itu muncul, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dengan demikian, pada akhir bacaan tadi, kita mendengarkan bahwa Bunda Maria tidak menolak tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, melainkan ia berserah dan mengatakan bahwa ia adalah hamba Tuhan dan menerima apa yang dikendaki Tuhan dalam dirinya. Maka hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Bagi kita, Bunda Maria adalah contoh hidup dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah. Maka, marilah kita mengasihi sesama kita juga melakukan ketaatan itu dalam tindakan-tindakan nyata seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria dalam berbagai peristiwa-peristiwa, yaitu tentang kepedulian kepada sesama dan juga tentang kebaikan-kebaikan kepada lingkungan sekitar. Maka, marilah kita pada hari ini merenungkan sabda Tuhan ini dan meraksanakannya dalam keseharian kita dengan menjaga kebersihan lingkungan kita, juga menjaga persaudaraan dan persahabatan kita dengan teman kita, dengan tidak menyakiti mereka yang ada di sekitar kita. Ya Bapak, ajarilah kami untuk malu dan takut berbuat dosa yang mendatangkan maut. Arahkanlah kami yang lemah ini pada jalan kebenaran yang engkau kehendaki. Amin. Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.